Pemirsa sejumlah mahasiswa mengepung pendopo Bupati Lebak, Banten menolak keberadaan galian tanah di daerah ini. Mahasiswa menilai keberadaan sejumlah galian tanah yang diduga tidak berizin tersebut telah merugikan masyarakat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Lebak, Banten berunjuk rasa di depan pendopo Bupati setempat kemarin. Mahasiswa bahkan mengepung pendopo Bupati Lebak menolak keberadaan sejumlah galian tanah di daerah ini yang diduga ilegal karena dinilai telah merugikan masyarakat. Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah Kabupaten Lebak untuk bersikap tegas dalam menertibkan galian tanah yang diduga ilegal. Mahasiswa bahkan menduga adanya oknum penegak hukum yang bermain dari keberadaan galian tanah tersebut. Karena kita berbicara hukum, maka kita terjauh dulu dari sudut pandang hukum. Jika setiap tambang itu memang memiliki perizinan, ya silahkan melakukan daerah produksi sesuai dengan aturannya. Tapi kalau memang tidak memiliki perizinan, ya harus terjauh kembali. Istilahnya ya kami meminta agar ditutup. Yang kedua, ketika memang ada produksi dari tambang itu, ya silahkan Pemda mengawal. Menurut mahasiswa, mereka tidak akan berhenti berunjuk rasa sebelum tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Lebak.